Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Baik, jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Penjelasan lengkap daftar guru yang terpanggil dan tidak terpanggil PPG Daljab 2023 Nah tentunya kita berharap ya Yang belum sertifikasi tentunya berharap Agar bisa terpanggil PPG Daljab ya 2023 Dengan harapan bahwa ketika kita selesai mengikuti PPG Daljab Peluang kita untuk mendapatkan tunjangan profesi Itu bisa terbuka lebar Karena satu-satunya jalan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru Atau sertifikasi guru Bapak Ibu harus melalui proses PPG Baik itu PPG Daljab ataupun PPG Prajabatan pastinya ya Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai mengecek SIM PKB sekarang Dan segera lakukan ini teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa perlu kita berbahasa-bahasi lagi Kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Sebagaimana surat edaran ya Tanggal 5 September ya Bapak Ibu 2023 Di sini dikonfirmasi ya Surat edaran resmi dari Kemendik Butristek Perihal konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 Di sini dibahasakan bahwa dalam rangkap pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG Daljab angkatan 2 tahun 2023 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru Akan membuka proses konfirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 Sehubungan dengan itu ya Dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut Jadi Bapak Ibu silakan cek simpake B-nya Karena sudah ada proses konfirmasi kesediaan ya Bagi calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 Yang pertama yang Bapak Ibu harus ketahui Informasi penempatannya Calon mahasiswa keperguruan tinggi dapat dilihat pada alaman ya Httpsppgkemdikbud.co.id Tentunya Bapak Ibu wajib login menggunakan akun SIMPKB masing-masing Kemudian poin kedua yang paling penting Bagi guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG dalam jabatan tahun 2023 Itu wajib ya Wajib melakukan konfirmasi Ya jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan informasi Bahwasannya Bapak Ibu mendapatkan penempatan PPG dalam jabatan tahun 2023 Maka Bapak Ibu wajib melakukan konfirmasi Kesediaan dan itu dilakukan secara online Bapak Ibu ya Melalui laman httpsppgkemdikbud.co.id Mulai tanggal 7 sampai 11 September 2023 Jadi ini sudah lewat 2 hari ya Tapi ingat ya konfirmasinya masih ada kesempatan Ingat ya konfirmasinya ini sampai tanggal 11 September 2023 Nah jadi hal ini juga berlaku ya Bapak Ibu yang masuk dalam peserta cadangan Itu wajib juga melakukan konfirmasi kesediaan Tujuannya nantinya adalah untuk menggantikan Peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia Jadi bagi teman-teman guru yang masuk dalam kategori peserta cadangan Untuk ikut PPG Itu wajib tetap melakukan konfirmasi Bapak Ibu ya Wajib melakukan konfirmasi kesediaan Tujuannya apa untuk peserta cadangan ini Tujuannya adalah untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi Atau tidak bersedia Sedangkan bagi guru yang belum mendapatkan penempatan Maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya Jadi sedangkan bagi teman-teman yang tidak mendapatkan penempatan Sehingga tidak ada tombol konfirmasi kesediaan Bapak Ibu masih ada angkatan berikutnya ya Jadi Bapak Ibu harus memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya Ingat Bapak Ibu ya Ada pun ya hasil konfirmasi kesediaan Berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 Akan disampaikan 14 September ya 2023 melalui HTTPS PPG Kemdipu.co.id Jadi nantinya akan ada hasil pengumuman konfirmasi kesediaan Jadi nantinya penetapan final ya Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 Itu nantinya diumumkan pada tanggal 14 September Jadi siap-siap tanggal 14 September Bapak Ibu ya Dan disini poin ke-6 dikatakan perlu kami informasikan Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dilaksanakan pada hari Senin sampai Sabtu Bapak Ibu ya Di jam kerja secara daring guru-guru mengikuti PPG dalam jabatan Agar dibebas tugaskan dari kewajiban mengajar dan tugas-tugas lainnya Nah untuk ya bagi yang nantinya ikut menjadi mahasiswa PPG Dan untuk pengumuman hasil konfirmasi Itu nantinya diumumkan pada tanggal 14 September Bapak Ibu ya 2023 Oke lanjut lagi Bapak Ibu Nah ini ya informasi dari Bapak Andika Ganendra ya Oke Kemudian ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu ya Mengecek akun SIM PKB masing-masing PPG daljab angkatan 2 Maka akan tampil seperti ini ya Formuler pernyataan kesediaan Nah Bapak Ibu langsung mengklik ya Mengklik disini Yang luar tanda kotak ini Kemudian diklik bersedia Jangan klik tidak bersedia Bapak Ibu ya Kecuali kalau memang Bapak Ibu tidak bersedia Ini adalah formulir pernyataan kesediaan Menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan Tahun 2023 angkatan 2 Dan ini juga berlaku untuk Apa namanya Bapak Ibu ya Peserta cadangan Ingat ya berlaku juga untuk peserta cadangan Ingat ya sekali lagi ketika Bapak Ibu adalah peserta cadangan Wajib konfirmasi pernyataan kesediaan Begitu kira-kira Bapak Ibu ya Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu Ini adalah contoh ya Bagaimana ada ketika ada yang terpanggil dan tidak terpanggil Penyebabnya seperti ini Silahkan cek SIM PKB Yang mempunyai TMT mulai 2005 sampai 2015 Yang dapat afirmasi Tapi tidak semuanya Apakah masuk sasaran calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Jadi ketika misalkan Bapak Ibu mendapatkan afirmasi Maka Bapak Ibu berhak untuk ikut PPG ya Tanpa prites ingat ya Tanpa prites Di sini dikatakan pernyataan ketersediaan Anda berhasil disimpan Anda bersedia mengikuti PPG dalam jabatan Jadi bagi teman-teman guru yang TMT-nya mulai 2005-2015 Itu berpotensi mendapatkan afirmasi Tapi ingat ya tidak semuanya Bapak Ibu ya Tidak semuanya ketika dapat afirmasi Tidak semuanya masuk sasaran calon mahasiswa PPG Daljab 2023 Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Dalam hal ini adalah Kemdik Butristek Bapak Ibu ya Seperti itu kira-kira Nah di sini tampilan awalnya ya Ketika Bapak Ibu muncul di akunnya seperti ini Formulir pernyataan kesediaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Dengan informasi sebagai berikut Nah di sini LPTK ya Universitas Negeri Makassar Angkatan 2 Kategori sasaran kategori 1 Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar Status peserta utama Bapak Ibu ya Apabila Anda ingin membatalkan pilihan pernyataan Anda Dalam mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 Silahkan klik di sini Nah logikanya seperti itu Bapak Ibu ya Ini adalah contoh formulir pernyataan kesediaan Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir Bapak Ibu Ini adalah agenda terkait dengan jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 Mulai tanggal 7 sampai September Bapak Ibu wajib konfirmasi kesediaan secara daring Kemudian tanggal 14 September Penetapan calon mahasiswa 15 sampai 16 September Wajib lapor diri 18 September ada orientasi mahasiswa 19 September sampai 28 November Pelaksanaan PPG 30 November 10 Desember UKMPPG Tanpa perites Bapak Ibu Selamat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!